Barang yang masuk dan keluar dari dan ke KB, itu harus diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan Pak Pian. Apa dokumen pemberitahuan Pak Pian ini? Apa saja jenis-jenisnya? Bapak-Ibu ini perhatikan ya, ini kalau yang sudah bekerja di tempat penimbunan berikat, ini pasti hafal. Tapi yang belum, tolong kita perhatikan ini, kalau pemasukan barang ke KB dari luar negeri, kalau impor umum pakai BG20, kalau ke TPP itu dokumennya, kalau ke KB namanya dokumen BG23. Jadi semua pemasukan ke KB dari luar negeri itu pakai BG23, baik itu impor biasa ataupun re-impor dari pengembalian barang jadi, misalnya itu pakai BG23. Kalau antar KB atau dari TPP lain itu pakai BG23, Bapak-Ibu, 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 Bapak-Ibu itu pengembalian dari BG261, pengeluaran sementara tadi, kalau keluar sementara itu saat keluar itu menggunakan BG261, nanti masuknya kembali pakai BG262. Kalau masuk dari lokal itu menggunakan BG40, dari kita BG24. Pengeluarannya gimana? Kalau dari KB ke luar negeri itu menggunakan BG30. KB ke KB lain itu menggunakan BG27. KB ke lokal, kalau ada sedikit saja komponen impor, itu menggunakan BG25. Tetapi kalau yang dikeluarkan ke TLTB itu seluruhnya dari lokal, itu menggunakan BG41. Ini dokumen pemberitahuan Pak BN yang digunakan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB. Bapak-Ibu, artinya semua barang yang masuk dan semua barang yang keluar harus diberitahukan dengan dokumen ini. Bagaimana kalau memasukkan dan mengeluarkan barang tanpa dokumen, itu sesuai ketentuan pengusaha KBP melakukan kegiatan penyimpanan, memasukkan barang tanpa dokumen pemberitahuan Pak BN. Dan itu bisa dikenakan sanksi. Baik itu hubungannya dengan perizinannya, perizinannya bisa ditukupkan atau dicatut, atau kalau pengeluaran barang tanpa dokumen, dan itu agar upaya memang menghindari pemutahan negara, yaitu bahkan bisa lari ke ranah di dana. Ini jadi diperhatikan semua barang yang masuk dan keluar itu harus dengan dokumen pemberitahuan Pak BN. Nah, Bapak-Ibu, izin KB itu tadi berlaku seperusnya, sampai dengan izin itu dicabut. Selain izin dicabut, Bapak-Ibu, ada namanya pembekuan izin. Apa itu pembekuan izin? Bedanya dengan pencabutan apa? Kalau pembekuan izin itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada perusahaan itu di-freeze. Artinya tidak boleh lagi memasukkan barang dengan menggunakan fasilitas. Di-freeze. Tetapi izinnya masih berlaku. Tetapi fasilitasnya di-freeze. Artinya masih boleh melakukan produksi, masih boleh meneluarkan barang. Tetapi kalau pencabutan izin, ketika izin itu dinyatakan dicabut, perusahaan itu harus menyelesaikan bagian yang terhutan atas barang yang berada di kaki. Itu dalam jangka waktu 30 hari. Jadi ketika dicabut, barang-barang yang ada di kaki itu harus diselesaikan, harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 30 hari. Pertanggungjawabannya dengan cara apa? Bisa di-spot, bisa dipindahkan ke kaki lain, ataupun bisa dilunasi dia masukkan BDRI-nya. Itu dikasihkan waktu 30 hari. Kalau tidak diselesaikan 30 hari, barang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. Nah, kapan diperkukan, Bapak Ibu, dan kapan dicabut, diperkukan itu intinya atau prinsipnya, jika perusahaan itu ada indikasi melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpan. Melakukan kegiatan menyimpan dari izin berdasarkan permulaan yang cukup. Atau menunjukkan ketidakmampuan. Masih ada indikasi menunjukkan, oh ini tidak mampu lagi nih kayaknya nih. Contoh misalnya tidak lagi mendayar gunakan IT. Tidak lagi bisa diakses tuh CCB-nya. Misalnya lagi, apa ya, tidak melakukan kegiatan produksi 6 bulan berurut-urut misalnya. Itu bisa diperkukan tuh izinnya. Nah, kapan dicabut, Bapak Ibu? Kapan dicabut? Dicabut itu jika sudah terbukti melakukan kegiatan yang menyimpan atau melanggar. Misalnya terbukti benar-benar perusahaan itu melakukan tindak didana misalnya. Atau benar-benar tidak mampu lagi menyelenggarakan KABI. Berarti dengan 12 bulan berurut-urut, 1 tahun penuh itu tidak melakukan kegiatan apapun. Nah, itu bisa dicabut izinnya. Atau izin usaha industri-nya sudah tidak berlaku. Atau dinyatakan pilot. Atau bertindak tidak jujur gitu ya. Menyalahgunakan fasilitas gitu. Itu dicabut izinnya. Tetapi selain hal-hal yang memang melakukan penyukupan, dalam kondisi tertentu, misalnya perusahaan benar-benar memang sudah tidak tidak mau lagi, tidak apa lagi ya, namun yang tidak pas lagi menanfaatkan fasilitas, perusahaan juga boleh menghasilkan permohonan pencabutan izin. Ini Bapak-Ibu, pencabutan dan pencabutan izinnya. Terakhir, tadi saya sampaikan bahwa perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, KAB yang memenuhi kriteria tertentu, dapat diberikan persetujuan untuk melakukan pelayanan secara mandiri. Dan ini yang disebut dengan KABI mandiri. Yang tanyakan di depan lagi ya. Apa syaratnya untuk bisa ditetapkan, bisa melakukan pelayanan mandiri, Bapak-Ibu? Itu jika profil resiko layanannya rendah. Jadi kita klaster KABI itu, ada KABI yang profilnya high risk, medium, sama low risk. Kalau profilnya low risk, dan KSWP-nya valid, dan memenuhi kriteria-kriteria ini, itu bisa ditetapkan sebagai KABI mandiri. Ketika perusahaan sudah ditetapkan sebagai KABI mandiri, Bapak-Ibu, itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Bisa melekatkan tanda pengaman sendiri. Bisa melepas tanda pengaman sendiri. Bisa melakukan kemasukan, penggunaan, penimbunan, pengeluaran, pengeluaran itu secara mandiri. Tidak perlu nunggu kehadiran fisik petugas biaya dan duke. Petugas biaya dan duke akan melakukan pengawasan dengan caranya sendiri. Memanfaatkan sistem IT, dengan spot check, dan lain-lain. Tidak selalu mengawasi secara fisik di lokasi kawasan terikat. Bapak-Ibu, Tidak. Sampai-tidak. Terima kasih. Terima kasih.